Intro Halo, Assalamualaikum Perkenalkan, saya Ibu Intan, guru dari SMP Mutiara Bunda Kali ini, Ibu akan membahas mengenai salah satu bab pada mata pelajaran IPA Berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian miliki setelah mempelajari bab ini Dan inilah tujuan-tujuan pembelajaran pada bab ini Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat berita-berita ini? Berita-berita ini sempat viral lho beberapa saat yang lalu Ada penyelam yang berenang di antara lautan sampah Dan juga tumpahnya minyak di pantai Karawang Kasus-kasus tersebut hanya segelindir dari permasalahan pencemaran lingkungan Karena bumi hanya ada satu Yuk, anak-anak, kita belajar bagaimana cara kita menjaga bumi ini Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup Zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup Oleh kegiatan manusia Jadi, memang kegiatan manusialah yang menentukan dan mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar kita Zat atau makhluk hidup yang mencemari lingkungan kita sebut dengan polutan Polutan mencemari lingkungan jika kadarnya melebihi batas kadar normal Berada pada waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak semestinya Pencemaran lingkungan dibagi menjadi tiga jenis Yang pertama adalah pencemaran air Penyebabnya adalah limbah industri Limbah rumah tangga seperti air sisa cucian atau deterjen Dan juga sisa-sisa pupuk tanaman Jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran udara Beberapa penyebabnya diantaranya adalah Asap sisa industri Asap buangan kendaraan Dan juga asap akibat pembakaran Salah satunya adalah pembakaran hutan Lalu pencemaran yang terakhir adalah pencemaran tanah Pencemaran ini disebabkan oleh limbah industri Sampah-sampah domestik atau sampah rumah tangga Dan juga sampah pertanian yang dibuang ke tanah Pencemaran lingkungan tentu saja memiliki dampak bagi manusia itu sendiri Ataupun makhluk hidup lain yang ada di bumi Yang paling terasa oleh manusia adalah kesehatan Semakin banyak pencemaran lingkungan yang terjadi Maka kesehatan dan kualitas hidup akan semakin menurun Begitu juga makhluk hidup lain yang tidak punya pilihan Banyak makhluk hidup lain yang mati Ataupun punah gara-gara pencemaran lingkungan ini Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Kalian pasti sudah sering dengar tentang 3R Yaitu reuse, reduce, dan recycle Reuse, kita bisa pilih barang-barang yang lebih dari 1 kali pakai Reduce, kita kurangi sampah-sampah yang tidak perlu Recycle, kita bisa cari barang-barang yang bisa di jauh pulang Apapun yang kita lakukan pasti berdampak pada lingkungan Ibu yakin kita bisa jadi bagian dari perubahan Ayo kita lakukan yang kita bisa Dimulai dari hal yang kecil Dan juga dimulai dari sekarang Pada gambar ini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan Misalnya saja mengganti kereset plastik dengan tas belanja Atau kalian bisa memilih mengisi ulang minuman daripada membeli air mineral Sekian pemamparan dari Ibu Intan Coba kalian perhatikan Quran Surat Arum Ayat 41 ini Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.